China membantah bahwa negaranya telah dengan sengaja melemahkan mata uang renminbi atau yuan China. Kalangan analis dan bank sentral menyebut tidak ada dasar pelemahan yang signifikan dari yuan untuk jangka panjang. Tren jangka panjang dari nilai tukar yuan disebut tidak tergantung pada faktor-faktor yang tidak terduga, tetapi lebih bergantung pada fundamental ekonomi China. Penasihat bank sentral China, Seng Song Cheng, berpendapat pelemahan yuan terhadap greenback tidak akan berlangsung lama. Selama 20 tahun terakhir, bank sentral melihat bahwa yuan lebih banyak mengalami apresiasi ketimbang depresiasi terhadap greenback dolar AS. Saya rasa, saya rasa,人民币 masih akan mengembang dengan bunyi kentangnya beradaan dari segala yang beradaan dari belakang.